Baik, anak-anak akan kita mulai materi seni budaya, seni musik, yaitu menyanyi dengan unisono atau satu suara. Perlu diketahui tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu supaya siswa mampu mengidentifikasi teknik bernyanyi unisono. Kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu siswa memahami konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Kemudian juga, supaya siswa dapat menyanyikan lagu dengan satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Nah, kita mulai ya. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu yang dilakukan secara bersama-sama. Ada pun partitur lagu bernyanyi unisono ini, yaitu hanya melodi pokoknya saja. Nah, kemudian teknik vokal yang harus kita ketahui, supaya dapat menyanyi dengan baik, yaitu yang pertama artikulasi, yang kedua prasering, yang ketiga adalah intonasi. Ya, kita coba satu-satu ya. Teknik vokal yang pertama, yaitu artikulasi, yaitu cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Sehingga seperti kata A, kata I, U, E, O, itu diuraikan dengan jelas, supaya dapat diketahui makna, diketahui kata-kata, supaya itu lebih jelas oleh pendengar. Kemudian teknik vokal yang kedua, yaitu prasering. Aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dimengerti dan sesuai kaita-kaita yang berlaku. Ingat ya, pemenggalan kata itu juga sangat penting dalam bernyanyi. Yang berikutnya, teknik vokal yang kita ketahui yaitu intonasi, yaitu tinggi-rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Tingginya seberapa, rendahnya seberapa, suara kita harus pas, supaya tidak fales atau dalam istilah Jawa namanya beliru. Selain itu juga, kita juga harus mengetahui teknik pernafasan. Teknik pernafasan ini berfungsi supaya kita dalam menyuarakan atau menyanyikan sebuah lagu, itu menjadi jelas. Pemenggalan katanya tidak terputus-putus, nah ini membutuhkan pernafasan. Teknik pernafasan yang pertama yaitu pernafasan dada, yang kedua pernafasan perut, yang ketiga pernafasan diafragma. Teknik pernafasan dada yaitu mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Nah, karena di bagian paru-paru itu sangat sempit, sehingga kita dalam menyuarakan ini agak susah. Sehingga ini tidak cocok dalam bernyanyi, apalagi untuk nada-nada yang tinggi, nada-nada yang panjang, itu menggunakan pernafasan dada kurang bagus. Kemudian pernafasan perut, nah ini biasa yang digunakan orang-orang untuk bernyanyi yang bersuara panjang. Sebenarnya ini kurang bagus karena ini membuat rongga perut menjadi besar, sehingga udara yang keluar bisa masuk, kurang bagus. Meskipun ini juga sering digunakan oleh para penyanyi, pesinden, apalagi dalang, itu kadang juga menyimpan nafas itu paling banyak di bagian perut. Tapi sebenarnya tidak cocok. Nah, teknik pernafasan yang baik yaitu adalah pernafasan diafragma. Nah, pernafasan diafragma ini dengan cara mengambil nafas sebanyak-banyaknya, kemudian dikeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Nah, ini disimpan di antara rongga perut dan rongga dada. Nah, ini bagian diafragma. Ini yang paling cocok, ini yang paling bagus digunakan untuk bernyanyi. Kemudian masih ada teknik vokal yang harus kita ketahui, yaitu dibutuhkan organ tubuh yang prima. Karena dalam organ tubuh yang prima, ini akan membuat kita dalam penyanyi itu menjadi bagus dan kuat. Nah, kemudian juga pembawaan. Ketepatan dalam menginterpratiskan sebuah lagu ini juga sangat penting. Lagu yang disampaikan sesuai dengan makna lagu dan temanya, maka pesan-kesan lagu tersebut akan tersampaikan. Nah, ini pembawaannya juga sangat penting, termasuk ekspresi. Ini juga dalam bernyanyi juga sangat dibutuhkan. Baik, terima kasih anak-anakku. Selamat belajar dan sampai jumpa kembali pada materi pekerjaan ya.